kita lanjut lagi di part nomor 4 ya atau di part keempat atau bagian section keempat nah kali ini saya akan membahas marking line di tank top atau double bottom plat double bottom yang sudah saya buat ini atau inner bottom ya menambahkan marking line di sini dan termasuk juga split platenya nantinya Oke kita lanjut aja langsung pertama saya tetap ambil marking group intersection saya ngambil frame frame dan longitudinal seperti ini Oke nah sementara disini marking line yang saya butuhkan adalah yang ini saya tidak saya butuhkan saya delete aja atau saya iris ya Nah. Ini saya fungsi kan sebagai untuk untuk trim untuk penggunaan marking line di di mendek nantinya Oke kita lanjut aja langsung terus begini saya trim dulu Terima kasih telah menonton Nah yang ini saya trim lagi Saya copy dulu 600 Saya extend lagi 1200 200 Terima kasih telah menonton 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 Nah disini saya menambahkan seperti biasa Add object to part Saya select part Ini adalah ketebalan ke belakang Dan ini mark side nya adalah Di marking nya adalah di Inner atau di bawah Oke Nah sudah terbentuk seperti ini Dan ini Bisa juga kita rubah ya Bukan yang ini juga bisa Jadi Jadi biar ada tanda penebalan Sebenarnya Sebenarnya Saya akan Rubah lagi Atau saya remove dulu ini Setelah itu Setelah itu saya Saya insert lagi Saya akan memilih Object yang berbeda ini Tapi yang Maka yang ini Oke Nah Jadi ada jarak beberapa Itu ada penebalan Yang seperti ini Nah Ada yang seperti ini Di bawahnya Oke Saya ulangi dulu Saya ulangi kembali Ini saya akan explode dulu semua Biar text nya tidak mengikuti ya Text nya itu tidak ikut Terima kasih 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 Saya trim dulu yang ini Eh Maaf Sorry Oke, bukan yang ini Oke, saya akan melihat dulu Saya M link dulu Untuk memperlihatkan apakah sudah benar di sana Titik pemberhentianya Oke, sudah Uncheck all Oke Add object Saya select part Saya pilih yang atas Frame 24 Oke Saya tambah lagi di Sinilah Frame 32 Frame 36 Frame 38 Frame 44 Frame 52 Para Putnam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya export kembali. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini dia. Setelah sudah seperti ini, yang tidak saya butuhkan, saya buang saja semua. Terima kasih. Nah, disini saya juga akan menambahkan add object juga, yaitu main hole ya. Main hole. Saya ganti dulu layarnya ya. Ini harus diganti layarnya. Sebagai draft card. Oke. Oke. Saya add object. Oke. Saya akan review dulu secara 3D ya. Oke. Belum berhasil ini. Oke. Saya akan melihat dulu apakah benar posisinya atau tidak. add object to part. Select part. Oke. 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 Di sini tidak mau deh ya. Berarti ini harus kita rumba. harus kita rumba. Harus kita ubah. Ini masih posisinya. kelihatannya adalah properties-nya kita lihat dulu. Kalau ada kasus seperti ini. Nah, kalau ada kasusnya region, berarti kita harus rumba. tidak. Dia menjadi polyline. Nah, di sini untuk penambahan add object apabila terkena kasus seperti ini, kita menggambarkan dan tidak tahu apakah ini membuat kita region ataupun polyline. Nah, ini akan saya explode dulu karena ini sudah tetap dia menjadi draft card. Oke. Saya explode. dan ini saya serah kembali. Saya ketik J. Sudah terjoin semua. Nah, ini saya akan menambahkan lagi. Apakah dia berhasil atau tidak. Kita akan lihat secara 3D-nya saja. Nah, dia sudah kentara seperti ini. Oke. Kita add object. Nah, kalau yang begini berarti sudah berhasil ini. Oke. Kita lanjut terus. malek. Goodbye, everybody. Halo. Untuk lua. Bye. Lord才 ber Kenick. Hai,입 Uang. contohnya. Oke setelah selesai seperti ini Kita akan membuat dia menjadi split plate Dan split plate ini Saya akan pilih Jadi ada beberapa metode lagi Sekarang yang saya pilih adalah Bagannya adalah ini ya Saya select Ada beberapa nantinya Nah ini saya akan split plate Seperti biasa Nah select simnya Saya ambil simnya adalah yang ini Secara longitudinal dulu ini Secara memanjang ya Setelah itu ada yang Secara horizontal Atau secara Melebar Tadi secara memanjang ini Secara melebar Setelah itu enter Nah saya milih pertama Platnya adalah yang Di Sini Satu Ini saya ambil dua Di sini Terima kasih Saya akan ambil lagi yang dari sebelah sini Terima kasih Terima kasih Oh maaf Ada yang kurang tadi Saya ulangi kembali Saya buat 2D frame saja Nah ini yang center belum saya marking ini ya Center line belum saya marking Oke saya ulangi kembali Saya add Add object Oke Nah kali ini baru saya berani mengeplit lagi Atau saya split ulang lagi Secara memanjang dulu yang saya ambil Selamat menikmati Terima kasih 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 Nah ini Kalau kita lihat tadi kan Banyak ya Kelihatannya banyak Dia punya Apa Boleh dikatakan Tadi Waktu pas menjadi satu semua Sebelum kita split semua Dia yang long jigit Atau yang transversal ini Frame-frame nya ini Hanya di Bagian-bagian tertentu aja Atau Hanya sedikit tag nya Tapi ini Setelah kita buat seperti ini Dia akan terpecah-pecah Atau terpisah-pisah Nah ini akan jadi Bagian jadi satu section Atau satu lembar plat Yang sudah kita marking Dan ini begitu juga Tetap ada Jadi untuk penjoinan Kita kan lebih tahu Oh plat sekian nanti Sebagai cutting list nya Ketemu dengan plat yang sekian Dan ini tidak Tidak bisa mengecohkan kita Jadi yang mana port Yang mana starboard Dan mana Ini Dari sini kita ketahuan semua Dari material part number ini Oh ketemunya ini Ini close cara pandangan atas Close cara pandangan bawah Yang ini berarti Ini sebelah kirinya Untuk di publikator nantinya Ini untuk adalah material nesting Yang Yang saya persiapkan Ini contoh yang Yang membuat saya Membuat Pertama ya Atau yang Yang untuk membuat inner bottom ini Nanti kita lanjut lagi di Part berikutnya ya Itu di part Kelima ya Untuk pembuatan Terakhir persal Dan lain sebagainya Oke Terima kasih Bersama saya SB